Lukas 3 ayat 1-20 Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat 8a Khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, isinya sangat sederhana, singkat, tak bertele-tele, tidak ngalor ngidul, tidak banyak basa-basi, tidak dipenuhi lelucon, tetapi sangat keras dan to the point. Inti dari khotbah yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah seruan untuk bertobat dan bagaimana kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Dengan penuh keberanian dan tanpa ragu Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada semua orang, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 2 Ia memperingatkan semua orang agar berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat dan mengubah haluan hidupnya kepada Tuhan. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis menekankan kepada pertobatan dan buah dari pertobatan itu. Buah dari pertobatan adalah bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh sudah bertobat, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani hidup sebagai manusia yang baru. Karena itu kepada para pemungut cukai yang mengingatkan, jangan menagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Lukas 3 ayat 13 Menjadi petugas pajak tidaklah salah, tetapi menagi lebih banyak dan memeras wajib pajak adalah dosa besar, terlebih lagi jika uangnya dikorupsi. Kepada para prajurit Yohanes Pembaptis berkata, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas 3 ayat 14 Menjadi prajurit adalah pekerjaan yang terhormat, tetapi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri adalah perbuatan dosa. Petugas pajak dan prajurit adalah dua komponen penting dalam pemerintahan suatu negara. Ini berbicara tentang orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rakyat. Yohanes Pembaptis juga memperingatkan umat Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih yang bukan hanya lip service, tapi kasih yang dibuktikan dengan perbuatan. Memiliki kasih berarti punya kepedulian satu sama lain, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai dua helai baju.